Ujung gol ya, yang dilesakkan oleh Faisal Ramadhani Intro Sekarang ini kita berdiri di Stadion Partai 2 Bertandingan antara Karometic lawan Labura Labura hebat Labura hebat Labura hebat Labura hebat Labura hebat Labura hebat Lalu, ini ada peluang dari Labura Lalu, kita lihat Dengar-dengar kalian dengar Udah tau kalian suara siapa tu kan? Ya, betul sekali Suara dari Sari butuh Kita lihat Peluang Wfffff...Hati-hati Karometic dia pakai baju merah Labura, pakai baju putih depan gawang bahaya nih gampang oke jadi lagu ra juga ada disini pemain-pemain yang pernah seleksi juga di karunetid ada di PSDS juga ya saya kayak si roji nomor 14 pada di PSDS kemudian ada juga si nomor 18 yudah ya yudah yang kenal belandang sama gue kanan ini roji terkenal kali nih was it lensmen senyum sekali sayang 12 senyum idola ini guru juga semua dikerjainya ya Allah mudah-mudahan dia cepat beli abanja baru ya senyum sekali lagi lah tolong lah enggak diserang sombong-sombong terlihat masih metronomnya adalah seorang idun dia kerjasama dengan dua gelandang lain ada kodri dan juga ada kardinata bilo disana sebagai B kanan langsung umpan dari belo berujung gol ya yang dilesakkan oleh Faisal Ramadhani siap 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 Hai mantap skemanya bagus cantik kali 2-1 di babak kedua ini seluruh pemain karunetid diganti ya maksudnya memang replace semua rotasi yang dilakukan oleh coach suwarto ade tadi juga ketinggalan karo di menit awalnya ya bagus pernah juga jadi ini ya pas pampres ngomong sendiri deh udah 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 lah nggak jelas abang kapan ngomong pita nggak jelas luang karunetid bagus sekali tipis ya pikra dengan skillnya 3-1 mantap pikra juga yang ramah-ramadhan dimainkan oleh ya kita lihat ramah-ramadhan ini salah satu pemain Medan yang belum berjeki di PMS Medan juga di beliau mudah-mudahan gantikan gilang-gilang masuk gila wuuh bagus empang kode kelas 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 ramadhan main ganteng satu nih kemudian karirnya juga makin lancar lah ya head to head aja dengan karirnya tuh terus karena memang dia posisinya selain jadi stopper juga bisa dibuat jadi gelandang bertahan ya kayaknya mungkin untuk mematikan segala serangan-serangan dari karunetid fungsi daripada pemain satu ini aku kenal beliau ini ketika di bintang kejora ya udah ngasih kayak ceritanya yaa bang tinggalnya haha ha 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 selamat menikmati skor kemenangan untuk Karo United 3-1 ini saya pikir bagus ya yang dilakukan kesiapan yang cukup baik sekali dari Karo United dan staff kepelatin juga sudah menunggu ada Bandi disitu kemudian ada Ramat sebagian rumah yang aku kenal juga tapi rata-rata ya lagi-lagi 3 semula mungkin ya anak besar 3-3 tapi yang paling jago itu ya ini siman tegas ini senyum sekali wih sombong pemilik-pemilik Pardede senyum sedikit senyum sedikit dan jangan stres sekali jangan stres sekali pemain dari astaga janganlah ada komunikasi komunikasi siapa dewa siapa dewa bandi pemain-pemain dari laburah hebat ya laburah hebat ya iya main-main yang seleksi di Karo United juga nih ini salah satu siap cap siap cap siap cap ada juga roji ini ini aja yang belakang mana sekali ini nih aja tengok terus oh jatuh kereja waduh ancur ayo caham yee hee hee hee